Shalom saudara ke dalam Tuhan, saudara pembahasan kita di seputar indahnya toleransi dan sebelum kita lanjut mari kita melihat video yang berikut dan pastikan tekan nombor like, tekan nombor subscribe dan yang paling penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang Halo sahabat pena katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Seorang ibu muslim mengantar anaknya ditabiskan menjadi imam Suasana haru menyeliputi misa tahbisan imam di gereja katolik hati tak bernoda santa perawan Maria Buah Batu Bandung 8 September 2023 Momen haru itu terjadi saat seorang ibu muslim menghadiri pentahbisan putranya yang memilih panggilan menjadi seorang imam Romo Antonius Panje Satrio ditabiskan menjadi imam pada hari ini diantar ibunda yang seorang muslimah Pada kesempatan ini ibu Romo Panje ikut bersuka cita atas panggilan putranya Pada kesempatan ini Romo Panje ditabiskan bersama tiga imam lain Yaitu Romo Antonius John Meditarigan Romo Bonaventura Prio Sutejo Dan Romo Justinus Jung Sutrisno Yusuf OSC Misu tabisan ini dipimpin Uskub Bandung Monsignor Antonius Subianto Bunjamin OSC Panggilan Romo Panje berawal ketika masa remaja Saat itu Panje belajar di sekolah menengah pertama Kalisius Pakem Yogyakarta Pada saat itu ia sering melayani sebagai misdinar Dalam banyak pelayanan sebagai misdinar ini Panje begitu terkesan dengan pelayanan seorang imam Di paroki Santa Maria Asunta Pakem Keustupan Agung Semarang Ia bahkan sering diajak untuk melayani misa di berbagai tempat Sesekali Panje juga diajak Romo itu untuk menghadiri berbagai kegiatan Di situ saya mulai mengenal apa itu panggilan menjadi seorang imam Saat saya melihat pribadi beliau yang melayani sungguh-sungguh Kata Romo Panje Panje menjadi semakin terkesan dengan imam yang sering mengajaknya pelayanan ketika pada suatu hari Ia ikut melayani dalam sebuah misa alam Saya terpukau ketika misa alam dengan alat dan tempat seadanya Beliau bisa melayani misa dengan penuh dedikasi Ini membuat saya kagum dengan pribadi imam itu Kenang Romo Panje Selanjutnya panggilan Romo Panje semakin berkembang pada masa SMP ini Seorang teman mengajaknya untuk melanjutkan pendidikan di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan Magelang, Jawa Tengah Benar saja Panje kemudian melanjutkan pendidikan di seminari setelah lulus SMP Setelah lulus dari Seminari Mertoyudan Panje lalu memilih untuk melanjutkan panggilannya sebagai calon imam keuskupan Bandung Dengan pilihan ini, Prater Panje ingin melayani sebagai imam yang membawa kedamaian untuk umat Merefleksikan panggilannya, Romo Panje menyadari bahwa perjalanannya selama ini Terjadi berkat dukungan dari banyak orang di sekitarnya Ia menyadari dukungan dan penyertaan ini termasuk dari sosok ibu yang selama ini mendukungnya dalam panggilan I never walk alone, itulah yang saya refleksikan selama menjadi panggilan seorang imam, katanya Setelah doa tahbisan, diakon Panje yang dibantu oleh ibunya ketika mengenakan kasula Sang ibu memeriksa dan merapikan bagian kasula itu Disitulah simbol seorang ibu yang merelakan anaknya untuk menjalani panggilan sebagai seorang imam Setelah mengenakan kasula pada diakon Panje, ibunya pun tanpa ragu memeluk anak tercinta Ekspresi haru dari ibu pun terlihat ketika ia merasa bangga karena diakon Panje Sudah bisa menjadi imam untuk umat katolik Baik, sedalam Tuhan untuk videonya kita sudah simak Di video tadi kita boleh melihat Seorang ibu yang mengenakan hijab Mereustui anaknya menjadi seorang imam katolik Ini sangat luar biasa saudaraku dalam Tuhan Saya sangat terharu Jiwa toleransi mereka sangat tinggi sekali Dan ini menjadi contoh yang baik bagi kita semua Nah, saudara kita boleh melihat di video tadi Seorang anak laki-laki yang sering ibadah di gereja katolik Dan akhirnya memilih untuk ikut agama katolik Dan kita juga boleh melihat di video tadi Seorang ibu yang mengandung daripada anak ini Datang di acara pentabisan daripada anaknya ini Dan ini sangat luar biasa Jiwa toleransi seorang ibu terhadap anaknya yang memilih agamanya sendiri Sangat besar sekali Saudara, memang anaknya punya hak untuk memilih agama yang dia percayai Karena memilih agama itu hak masing-masing pribadi kita Saudara, aku dalam Tuhan Kalau kita mau kita seagama dengan nenek moyang kita Hingga orang tua kita Itu sah-sah saja Dan seandainya kita keluar dari agama kita Kita memilih agama lain Yang kita percayai Maka itu sah-sah saja Itu tergantung pribadi lepas pribadi Dan itu hak masing-masing kita Tapi luar biasanya Kasih sayang Dan juga jiwa toleransi seorang ibu Yang jelas-jelas berbeda keyakinan dengan anaknya ini Mau menerima Kenyataan ini Bahkan Ya saya Melihat ibu ini sangat Ikhlas ya Ya Anaknya menjadi seorang imam katolik Sekali lagi ini sangat luar biasa Dan inilah indahnya Toleransi Makanya saya selalu katakan Mari kita hidup toleransi Ya Karena toleransi itu yang Memampukan kita Ya Menciptakan suasana indah Di antara kita Semua Ya Nah Saudara-saudara dalam Tuhan Semoga Video ini menjadi Inspirasi bagi kita Mengedukasi kita Dan juga Mengingatkan kita Pentingnya hidup Toleransi Dan di kesempatan ini juga Saya mau sampaikan beberapa hal Buat kita Terkhusus buat kita Anak-anak Tuhan Buat Kristen Buat orang yang percaya Yesus Alapun yang kita alami hari-hari ini Mari kita tetap Percayakan hidup kita Kedalam tangan Tuhan Mari kita tetap Percaya bahwa Tuhan menyertai kita Tuhan tidak pernah Meninggalkan kita Tuhan senantiasa Tuhan senantiasa Ada menopang kita Sebagaimana Janjinya Bahwa dia Menyertai kita Dari selama-lamanya Sampai Selama-lamanya Saudara-saudara dalam Tuhan Kita hidup di dalam Tuhan Kita percaya Yesus Tidak sia-sia Upah kita Besar Di Sorga Yang terpenting adalah Kita yakin Dan percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selama Dalam kehidupan kita Dan Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Senantiasa menyertai kita Allah Roh Kudus Tuhan Senantiasa menghibur kita Menguatkan iman kita Dan Membuat kita Senantiasa Bersuka cita Dalam segala Keadaan yang Kita alami Hari-hari ini Nah Saudara-saudara Salam Tuhan Saya tidak panjang lebar Menyampaikan pesan Dalam video ini Kiranya video singkat ini Memberkati kita Dan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom